Halo adik-adik, selamat pagi, kenalin nama kakak, Kak Sisil Nah, kali ini kakak mau menjelaskan tema buahan Dan judul kali ini, mari mengenal jenis buah jambu air Adik-adik, disini siapa sih yang gak suka dengan jambu air? Padahal jambu air itu sehat loh bagi tubuh kita Apa sih jambu air itu? Jambu air, kulit buah jambu air sangat tipis Sehingga dapat dikonsumsi beserta daging buahnya Sementara itu, daging buah jambu tebal dengan warna putih dan merah Tekstur buah sedikit keras Namun, bagi buah jambu yang sudah masak memiliki tekstur buah lunak Adik-adik, disini kakak menjelaskan beberapa manfaat buah jambu air Yang pertama, menangkal radikal bebas Yang kedua, meningkatkan sistem kekebalan tubuh Yang ketiga, menekan resiko stroke Yang keempat, meningkatkan metabolisme Yang kelima, menghidrasi tubuh Yang keenam, mengatasi peradangan Yang ketujuh, menyehatkan sistem pencernaan Yang kedelapan, mengontrol kadar gula darah Yang kesembilan, meningkatkan kadar kolesterol baik Yang kesepuluh, menjaga kesehatan mata Dan yang terakhir, menjaga kesehatan kulit Disini, kakak mau menjelaskan beberapa macam jambu air yang sangat banyak kalau adik-adik Yang pertama, ada jambu air citra Jambu ini merupakan tanaman tropis Buah jambu ini memiliki daging buah tebal Rasa manis, bersteksturnya Kadar air tinggi dan tidak memiliki biji Yang kedua, ada jambu madu super grain Jambu ini memiliki citra rasa manis Dan buah dagingnya yang tebal Padat, bersteksturnya Dan tidak memiliki biji Yang ketiga, ada jambu air kelima Rasa jambu ini sangat manis Bersteksturnya Daging tebal dan sedikit mengandung air Yang keempat, ada jambu bol Jambu ini memiliki rasa yang manis Dan memiliki tekstur daging yang lebih padat Dan mengandung vitamin B, vitamin C dan asam ascorbat Dan yang terakhir, ada jenis olahan jambu air Yang pertama, ada asinan jambu air Asinan jambu air ini bercitra rasa pedas, asam dan segar Terus yang kedua, ada manisan jambu air ini Memiliki citra rasa yang manis Yang bisa dimakan oleh adik-adik Terima kasih Terima kasih